Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi ketika salah satu ingkar janji ada eksploitasi disitu dan itu bukan zina lagi namanya Itu sudah eksploitasi seksual, kekerasan seksual Jadi ini kompleksitas persoalan kekerasan seksual Dan seperti tadi saya sampaikan Komnas Perempuan melakukan kajian untuk 10 tahun kekerasan seksual pun Ternyata dia gak bisa menjawab seluruh belantara persoalan ini Apalagi dengan kita hanya memperbaiki satu pasal Gak akan ada kontribusi apapun untuk pengurangan kekerasan seksual Dan yang kedua tadi juga kan Saya melihat pemohon tidak terlalu terakses dengan berbagai informasi tentang regulasi yang sudah ada Jadi mereka menganggap tidak ada regulasi padahal sudah ada Kalau dia bilang ini anak-anak gimana bisa terlindungi dari pencabulan Bahkan UHP sudah mengatur anak-anak Kemudian undang-undang penduduk anak lebih lengkap lagi aturannya Terus di satu sisi mereka juga bilang Kalau cuma dilindungi anak orang dewasa gimana? Gak ada aturannya 289, 298 atau 289 saya lupa itu mengatur Perlindungan ke orang dewasa Jadi ini soal ya mungkin nanti mereka bisa searching lagi dan bisa pelajari beberapa regulasi Jadi itu juga yang saya bilang kalau regulasinya sudah ada Kita cek dulu ada masalah di mana Regulasi sudah ada tapi kalau persoalan tidak selesai Ada masalah di mana Apakah di penegakan hukumnya Tapi kalau kekerasan seksual yang tadi kita sebutkan dialami oleh perempuan dewasa Itu memang tidak tersedia regulasinya Kalau UHP cuma tahu perkosaan yang terbatas itu Padahal ada eksploitasi seksual Terima kasih